Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Saat akan memulai berkebun, maka mempersiapkan kompos adalah langkah awal yang saya kerjakan Setidaknya saya sudah memulai ini dari setengah tahun yang lalu Awalnya saya membuat kompos menggunakan ember dan polybag Tetapi karena prosesnya yang lama, saya mencoba metode lainnya yang dalam prosesnya menghasilkan kompos dengan waktu yang cepat Alhamdulillah, metode pengomposan panas adalah yang terbaik yang saya dapatkan Saya hanya membutuhkan setidaknya 4 sampai 6 minggu untuk mendapatkan kompos jadi Saya memiliki pemikiran awal tentang kompos Dimana saya tidak perlu lagi menggunakan pupuk karena kompos sendiri adalah pupuk Saat mempelajari lebih dalam, saya mendapati bahwa memberikan kompos saja untuk kebun ternyata tidak cukup Saya tetap membutuhkan pupuk untuk membuat tanaman mendapatkan cukup nutrisi Aneh, jika memang kompos adalah pupuk Seharusnya hanya dengan menggunakannya saja saya sudah tidak perlu lagi memberikan pupuk untuk tanaman Dan ternyata tidak seperti itu Saat akan menyiapkan media tanam, rekomendasi terbaik adalah mencampurkan kompos yang kita buat dengan bahan lainnya Misalkan pupuk kandang, tanah, dan sekam Pupuk kandang inilah yang disebut sebagai pupuk Berasal dari kotoran hewan dan biasanya berbentuk padat Jenis pupuk organik lainnya adalah POC atau pupuk organik cair Yang dibuat dari beragam limbah tanaman atau kotoran dan urin hewan Lalu, mengapa kompos tidak termasuk pupuk? Faktanya kompos bukan pupuk Penting untuk dipahami bahwa kedua hal ini tidak sama Manfaat yang diberikan mungkin memiliki beberapa kesamaan Namun, peran pupuk dan kompos sangat berbeda Meski demikian, kompos memang membantu kesuburan tanaman Walaupun lebih rendah unsur haranya Ini sebenarnya cukup sederhana Pupuk meningkatkan kesuburan tanaman Dengan menyediakan nutrisi utama yang diperlukan untuk kehidupan tanaman Dan pertumbuhan yang efisien Zat-zat ini dikenal oleh sebagian besar tukang kebun sebagai NPK Dimana N adalah nitrogen P adalah fosfor Dan K adalah kalium Sedangkan kompos adalah bahan organik yang membusuk Jika kita menambahkan kompos ke dalam tanah Hal ini lebih tepat disebut sebagai perbaikan tanah Dengan kata lain, ini mengubah tanah dengan cara yang menguntungkan Kompos menyuburkan tanah Dan membantu pertumbuhan tanaman dalam beberapa cara Kompos mengandung mikroorganisme dan mikroba yang bermanfaat bagi tanah Agar tanah menjadi sehat Diperlukan struktur yang baik Dan kompos dapat memperbaiki struktur tanah tersebut Memperbaiki hal-hal seperti retensi air Dan juga airasinya Hal ini karena kompos mengandung humus Yang dapat meningkatkan agregasi tanah Untuk lebih ringkasnya Kompos adalah makanan untuk tanah Dimana pemberian kompos akan meningkatkan kesuburan tanah Sedangkan pupuk adalah makanan untuk tanaman Fakta yang kedua Kompos tidak bisa menggantikan pupuk Tugas pupuk adalah menyuburkan tanaman Hal ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah nutrisi tertentu ke dalam tanah Untuk memberikan makan tanaman Tanaman akan cukup memenuhi nutrisi Untuk mereka berkembang Kompos juga memberi nutrisi pada tanaman Namun ada kendalanya Kompos menyediakannya dalam jumlah yang kecil Selain itu Nilai gizi kompos bergantung pada bahan dan cara pembuatannya Kita tidak dapat mengetahui apa yang terkandung di dalamnya Peran utama kompos adalah menyuburkan tanah dan memperbaiki kondisinya Ini menambahkan bahan organik serta makhluk bermanfaat ke dalam tanah Meningkatkan aliran udara pada tanah Meningkatkan kapasitas menahan air dan drainase Kompos tidak hanya sekedar menambahkan beberapa nutrisi Kehidupan tanah ini bahkan membantu melepaskan unsur hara dalam waktu yang lama Saat mikroba memakan bahan organik Mereka melepaskan nutrisi yang berbeda untuk diserap oleh akar Makin terlihat ya perbedaan antara pupuk dan kompos Fakta yang ketiga Menggunakan keduanya memberikan manfaat penuh bagi tanaman Sulit untuk menghasilkan kompos yang benar-benar seimbang Dan mengandung NPK dalam jumlah yang tinggi Masalah selanjutnya Pelajari kapan waktu yang tepat untuk menambahkan pupuk Misalnya, pupuk kandang dapat diberikan di awal menyiapkan media tanam Lalu, tanaman berbunga dan berbuah akan tumbuh subur di tanah yang kaya fosfor Sedangkan tumbuhan berdaun atau rumputan Lebih menyukai kondisi yang kaya nitrogen Mengetahui hal ini sebelumnya dapat membantu kita dalam membuat jenis pupuk organik yang dibutuhkan oleh tanaman Pupuk yang baik untuk menyediakan unsur hara adalah pupuk yang bersifat slow release Mereka dianggap pelepasan lambat Karena bergantung pada mikroorganisme di dalam tanah Untuk memecahkan dan melepaskan nutrisinya Karena pupuk ini akan memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan Dan mengurangi pencucian mineral yang tidak terpakai ke dalam air tanah Dan ini adalah sifat dari pupuk organik Sedangkan pupuk kimia adalah jenis pupuk pelepasan cepat Dimana secara cepat unsur hara dapat terserap oleh tanaman Tetapi penggunaan pupuk kimia secara terus menerus dapat membuat tanah mengeras Dan kehilangan porositasnya Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah Seperti asam klorida dan asam sulfat Yang dapat melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral Lalu pupuk kimia pun dapat memicu pencemaran air Dan mengganggu ekosistem di dalam tanah Konsentrasi nitrogen yang tinggi dari pupuk kimia Akan masuk ke dalam tanah hingga bebatuan dalamnya Sehingga dapat mencemari pasokan air dalam tanah Bisakah saya menggunakan kompos sebagai pengganti tanah? Memang rekomendasi umum adalah tidak menanam di kompos saja Namun ada keadaan dimana ini dapat terjadi dan berhasil Jika kalian ingin menggunakan kompos sebagai pengganti tanah Pastikan kompos tersebut sudah matang dan sudah jadi Tanaman yang tumbuh subur dalam kompos Adalah tanaman yang mempunyai umur relatif pendek Sehingga membutuhkan banyak nutrisi dengan cepat Dalam waktu singkat antara pertumbuhan dan panen Tanaman yang haus unsur hara ini Memanfaatkan unsur hara dalam kompos Sebelum volumenya berkurang Beberapa tanaman ini contohnya Brokoli, kubis, sawi, pokcoy, bunga kol, timun, terong, paprika, tomat, dan lain-lain Walaupun dimungkinkan untuk menanam tanaman langsung di kompos Namun sebagian besar ahli kebun tidak menyarankan gagasan ini Hal ini karena tidak akan selalu berjalan dengan baik Untuk semua jenis tanaman Kompos dapat membakar tanaman Jika kita menambahkan kompos yang belum matang Atau kompos mengandung kotoran hewan dalam jumlah yang tinggi Jika unsur hara dalam kompos terlalu pekat Akar tanaman atau batang bibit yang lunak Dapat terbakar sehingga menyebabkan tanaman mati Cara ideal untuk membuat media tanam yang cocok dengan menggunakan kompos Adalah dengan memadukannya dengan bahan lain Misalnya mencampurkan satu bagian kompos Dengan satu bagian tanah lapisan atas Atau dengan sekam bakar Ini akan menghasilkan campuran yang lebih baik Untuk pertumbuhan tanaman Dibandingkan hanya menggunakan kompos saja Demikian informasi yang saya berikan Terkait kompos apakah pupuk Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh